Dan kita beralih ke masalah pendidikan saudara, pendidikan dan penelitian memang saling berkesinambungan. Di Amerika Serikat, sejumlah institusi pendidikan tinggi menyediakan fasilitas penelitian yang lengkap, sehingga memungkinkan para mahasiswa untuk menutup ilmu sambil memacu mereka untuk menjadi seorang peneliti di masa depan. Jadi sepertinya dambat setiap orang yang memang berminat pada dunia pendidikan tinggi. Ada contohnya seperti yang tengah dirintus oleh Nelson Pansu Saudara, pemuda yang merupakan kelahiran Medan, Sumatera Utara, kini menjadi profesor termuda di Amerika Serikat. Dan berikut laporannya untuk Anda. Siang itu, Profesor Nelson Tansu yang beberapa tahun lalu dinobatkan sebagai profesor termuda di Amerika Serikat, sedang berputar di laboratorium kampus dengan para mahasiswanya. Profesor muda ini juga mengabdikan diri sebagai dosen yang memprioritaskan penelitian di bidang energi di Universitas Lehigh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Penelitian saya bagaimana membuat efisiensi dalam penggunaan solar cell dan aplikasinya dalam penerangan. Dalam data statistik selama ini, 21% tenaga listrik dipunuhkan untuk penerangan. Dengan teknologi yang ada, efisiensi hanya sekitar 5%. Tapi dengan teknologi nano yang saya temukan, saya harap efisiensi bisa ditinggalkan hingga 50%. Keberhasilan Profesor Kelahiran Medan, Sumatera Utara, yang masih tercatat sebagai warga negara Indonesia di usia belia itu, ternyata memacu para mahasiswa berprestasi dan terus belajar menjadi peneliti. Penelitian yang dilakukan Profesor Tansus sangat bagus. Penelitian itulah yang ingin saya pelajari lebih lanjut dan kondisi itulah yang membuat saya mendaftar di universitas ini. Selain itu, di sini juga banyak fasilitas untuk penelitian. Tidak hanya dalam bidang energi, di Universitas Lehigh, para mahasiswa juga berkesempatan untuk meneliti di bidang lain. Karena universitas ini memiliki beragam fasilitas penelitian dan laboratorium khusus, seperti Laboratorium Penelitian Konstruksi Bangunan Tahan Gempa Buni. Kami menggunakan teknologi khusus dengan pusat sistem infrastruktur yang kami miliki. Kami mengerjakan banyak penelitian konstruksi bangunan dan jembatan, termasuk membuat konstruksi bangunan yang tahan dalam gempa buni dan berdungan. Minat mahasiswa internasional, terutama dari benua Asia dalam bidang penelitian, membuat universitas ini menjalin kerjasama dengan universitas lain. Penelitian dan pendidikan diharapkan memperluas pengalaman para mahasiswa untuk berinteraksi dengan mahasiswa universitas lain. Karena, kerjasama selalu kami bangun agar menguntungkan kedua belakang pihak. Di masa depan, tentu peran peneliti yang menghasilkan temuan baru dalam beragam hudang ilmu sangat penting, karena terus berpacu dengan tantangan zaman yang serba cepat. Jadi, Anda juga bisa menjadi peneliti, dan siapa tahu beberapa tahun mendatang Anda menjadi profesor termuda menggantikan Prof. Nelson Tansu. Esther Mudani dan Gini Dias melaporkan dari Pennsylvania, Amerika Serikat.